Hai selamat datang di channel sejarah TV sebelum memulai podcast meridung channel ini dengan cara subscribe like dan share video ini tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai peristiwa merah putih di mana dulu sebelum Jepang menduduki India Belanda Charles Choi Soitaulu sudah menjadi anggota KNIL ia kemudian termasuk golongan bawah tanah yang anti terhadap tentara fasis Jepang setelah Nippon kalah Taulu masuk kembali ke KNIL sebagai pengurus peralatan perlengkapan dan perbekalan di asrama teling Manado dengan pangkat sersan orang-orang Belanda yang kembali berkuasa rupanya kurang menyadari bahwa setelah 1945 anggota KNIL di Minahasa mengalami perubahan termasuk Taulu Taulu Wisan dan anggota KNIL lain yang tidak suka kepada Belanda pernah mengadakan rapat rahasia kedua orang ini mempunyai banyak pengikut di kalangan kopral dan sedadu bawahan lainnya yang siap memberontak sebelum gerakan dimulai Taulu pernah menyambangi Bernard Wilhelm Lapian mantan anggota Dewan Rakyat Kolonial yang pro-republik Lapian mendukung rencana Taulu dan kawan-kawannya meski dia sadar peluang gagal teramat besar pada 10 Februari 1946 polisi militer Belanda menahan dan Taulu dan Wisan berdasarkan perintah Kapten Blum Komandan Garni Sun Manado anggota gerakan lain yang bukan berasal dari KNIL juga ditangkap seperti John Rahasia dan Matkanon meski kondisi semakin buruk dengan kerasnya otoritas Belanda kepada pemimpin mereka rapat rahasia terus diadakan tanggal 12 Februari 1946 pertemuan di pimpin Lapian mereka sepakat mempercepat dimulainya gerakan dua jam lebih awal kopral runtuh kahu dengan delapan orang bawahannya dari kompi tujuh bersiap lalu pada 14 Februari 1946 mereka memulai pergerakan dengan merebut gudang senjata di asrama taling satu berbekal senjata tanpa peluru mereka berhasil mengelabuhi bintara piket dan bawahannya yang menjaga asrama dan gudang senjata selain merampas senjata mereka berhasil membebaskan Taulu dan Wisan selanjutnya KNIL Pro Indonesia bersama pemuda-pemuda Republikan Manado bergerak menangkapi orang-orang Belanda dalam peristiwa semua yang belakangan dikenal sebagai peristiwa merah putih 14 Februari 1946 itu Taulu dan kawan-kawannya membentuk tentara rakyat Indonesia Sulawesi Utara atau Trisu mulainya para KNIL dan pemuda yang melawan Belanda itu menginginkan Jan Kasegar sebagai komandan Trisu sebab ia paling senior baik secara usia maupun secara kedinasan di KNIL para pimpinan perebutan kekuasaan termasuk Taulu juga kena gulung dan ditahan Taulu dipenjarakan mulai dari Manado kemudian pindah ke Makassar, Bali, Papan dan Jati Negara akhir 1949 Taulu baru dibebaskan dari tahanan Belanda sementara itu Kasegar dipindahkan ke Jawa dan naik pangkat menjadi mayor KNIL dia tutup usia pada 1951 di Belanda Wisan setelah 1950 menjadi perwira polisi RI antara 1950 sampai 1952 ia menjadi kepala polisi negara untuk daerah Sulawesi Utara dan Tengah pada 1954 Wisan menjadi ketua ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia atau IPKI dan di masa orde baru ikut golongan karya serta menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara itu Taulu juga menjadi sepuh yang dihormati Taulu meninggal di rumah sakit Gatot Subroto pada 20 Mei 1969 dan dimakamkan di Kalibata Demikian penjelasan mengenai peristiwa merah putih Manado Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih